Pembangunan jalan tol PI K2 yang menghubungkan Kamal Teluk Nagarajeg, Balaraja atau Tol Kataraja sepanjang 38,6 km. Jalan tersebut terhubung dari tol Sodijatmo menuju Balaraja. Kepala Dinas Tataruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Henry Hermawan sebut ruas tol yang dibangun oleh konsorsium PT Duta Geraha Raya itu akan terhubung dengan pusat pertumbuhan baru di empat kecamatan yaitu Sepatan, Rajeg, Pasar Kemis dan Sindang Jaya. Kami perkirakan empat wilayah ini akan menjadi kawasan segi tiga emas di Kabupaten Tangerang, ujar Henry minggu lalu. Saat ini, kata Henry, progres pembangunan jalan tol itu sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan seksi PI K2 Kosambi yang menghubungkan PI K dengan Bandara Soekarno-Hatta. Rute jalan tol ini terintegrasi ke tol Sodijatmo yang terhubung langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta, kata Henry. Dengan akan segera beroperasinya Seksi I, kata Henry, ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi warga di wilayah utara Kabupaten Tangerang meliputi Kosambi dan Teluk Taga. Dilihat dari peta tata ruang dan bangunan Kabupaten Tangerang, kata Henry, proyek jalan tol ini melintasi wilayah utara, tengah hingga barat Kabupaten Tangerang yaitu Kosambi, Teluk Naga, Paku Haji, Mauk, Sepatan, Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya hingga Bala Raja. Di setiap pecamatan akan ada exit tol dan ini berdampak pada munculnya calon pusat-pusat pertumbuhan baru, khususnya wilayah tengah, kata Henry. Di wilayah tengah Kabupaten Tangerang meliputi Sepatan, Rajeg, Pasar Kemis, dan Sindang Jaya, kata Henry, saat ini banyak bermunculan pusat pertumbuhan baru. Ini dilihat dari banyaknya pengajuan kawasan perumahan, pusat dagang, dan jasa di empat kecamatan itu, ucapnya. Dia mencontohkan di Sindang Jaya saat ini sedang berjalan pengembangan kota Sufarnasutra seluas 2.600 hektare yang dipelopori PT Alam Sutra Group dan kawasan perumahan Lafon. Ini salah satu pusat pertumbuhan baru, katanya. Begitu juga di kecamatan Pasar Kemis, Rajeg, dan Sepatan yang mulai ramai dibangun pemukiman, pusat bisnis, dan jasa. Mengutip laman Badan Pengelolaan Jalan Tol Kementerian PUPR, proyek jalan tol ini merupakan proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU atas prakarsa badan usaha atau unsolicited project. Pembangunan jalan tol kata raja diprakarsai oleh PT Duta Geraha Karya dengan nilai investasi sebesar Rp23,22 triliun dengan masa konsesi 40 tahun terhitung sejak penerbitan surat perintah mulai kerja SPMK. Pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan Kabupaten Tangerang bagian utara. Selain itu juga sebagai upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta. Jalan tol Kamal Teluk Naga Rajek memiliki 8 seksi di antaranya. Seksi 1 Sediatmo Kosambi 6,7 km. Seksi 2 Kosambi Teluk Naga 3,7 km. Seksi 3 Teluk Naga Tanjung Pasir 3,1 km. Seksi 4 Tanjung Pasir Kohot 3,65 km. Seksi 5 Kohot Surya Bahari 5,15 km. Seksi 6 Surya Bahari Paku Haji 5,5 km. Seksi 7 Paku Haji Mauk 5,1 km. Seksi 8 Mauk Rajek 5,7 km. Jalan tol ini juga memiliki dua buah junction yaitu junction Sediatmo yang terkoneksi dengan jalan tol Prof Sediatmo dan junction Rajek yang terkoneksi dengan tol Semanan Balaraja. Serta 7 Simpang Susun yaitu Kosambi, Teluk Naga, Tanjung Pasir, Kohot, Surya Bahari, Simpang Susun Paku Haji, dan Simpang Susun Mau. Nah, itulah informasi terkini jalan tol Kataraja. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.